Intro Mulai musim 2024-2025, kompetisi sepak bola Continental Asia akan dibagi menjadi 3 kasta. AFC akan menyelenggarakan AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, dan AFC Challenge League. Pertanyaan tentang aturan main, siapa yang akan bertanding, nasib kompetisi sebelumnya, dan posisi klub Indonesia mungkin muncul dari format baru kompetisi antar klub Asia ini. Kali ini kita akan membahas 3 kompetisi antar klub Asia terbaru ini yang akan dimulai pada musim 2024-2025. Setelah berganti nama, AFC Champions League Elite akan menjadi edisi ke-43 dari kompetisi antar klub tertinggi di Asia. Sebelumnya, turnamen ini dikenal sebagai ASEAN Champions League Klub Turnamen. Lee Wai Tong, pengurus AFC, menawarkan gagasan untuk membentuk kompetisi ini. Pada pertemuan 21 April 1963, Lee Wai Tong mengusulkan untuk mengadakan kompetisi yang mirip dengan European Cup. Namun, kompetisi ini baru diadakan pada tahun 1967. Pada awalnya, kompetisi ini memiliki format yang berbeda-beda, di mana kompetisi ini sering berubah format. Mulai dari fase gugur atau melalui fase grup. Apol Tal Alviv merupakan juara perdana kompetisi ini. Pada empat edisi pertama kompetisi ini, klub Israel masih bergabung dengan konfederasi AFC. Di mana mereka memenangi tiga dari empat turnamen yang diadakan. Klub Israel mengalahkan Selangor, wakil Malaysia di babak final. Tentu saja, klub-klub Arab murka dengan kemenangan klub Israel. Pada edisi kedua, klub asal Rebanon, Permanent Men, kalah dari Hapwalt Al-Aviv di semifinal akibat menolak bertanding melawan klub Israel tersebut. Hapwalt Al-Aviv melaju ke final yang akhirnya dikalahkan oleh Taj Teheran dari Iran atau sekarang Esteglal FC. Pada tahun 1971, Aliad Al-Sorta menolak untuk bertanding melawan Makhabi Al-Aviv di partai final. Sehingga kemenangan diberikan kepada Makhabi. Akan tetapi, para pemain Aliad Al-Sorta mengibarkan bendera Palestina saat seremoni piala. Mereka tetap pulang ke Bagdad dengan bangga merayakannya seperti juara. Dikarenakan klub Israel mengganggu jalannya kompetisi, AFC sempat menghentikan kompetisi ini selama 14 tahun. Pada tahun 1985, turnamen tertinggi antar klub di Asia ini baru diadakan lagi. Dan pada tahun 2002, namanya diubah menjadi AFC Champions League. Kompetisi AFC Champions League Elite akan dimulai pada 6 Agustus 2024 dan berakhir pada 4 Mei 2025. Sehingga format kompetisi tahunan yang diadakan di akhir tahun hingga awal tahun masih digunakan. Tujuannya agar klub-klub Asia lebih mudah lagi mendatangkan para pemain dan pelatih kelas wahid sehingga pamor kompetisi di Asia ikut terangkat. AFC Champions League Elite akan dilaksanakan dalam sistem liga yang akan dibagi menjadi zona barat dan zona timur. Tiap zona berisi 12 klub dan 8 klub teratas akan lolos ke babak 16 besar. Final AFC Champions League Elite 2024-2025 rencananya akan dilaksanakan di Arab Saudi. 24 klub yang akan bertanding tersebut berasal dari 6 liga dengan koefisien poin tertinggi baik di zona barat dan zona timur. 6 liga dari wilayah barat tersebut adalah liga Arab Saudi, Qatar, Iran, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Irak. Sementara 6 liga dari zona timur adalah liga Jepang, Korea Selatan, China, Thailand, Australia, dan Malaysia. Dilansir dari Football Australia, tim yang berlagak di fase grup setidaknya akan mendapatkan 800 ribu dolar dan jawarannya akan mengantongi setidaknya 12 juta USD. Apabila AFC Champions League Elite merupakan rebranding dari AFC Champions League, maka rebranding dari AFC Cup adalah AFC Champions League 2. Kompetisi kasta kedua antar klub di Asia tersebut musim depan akan menjadi edisi ke-21. Kompetisi AFC Champions League 2 ini juga akan mengikuti format kompetisi akhir tahun hingga awal tahun, sama seperti AFC Champions League Elite. Kompetisi kasta kedua ini pertama kali diadakan pada tahun 2004 dengan wakil suriah, Al Jais, yang keluar sebagai juara. Untuk kompetisi AFC Champions League 2 musim 2024-2025 akan diikuti oleh 36 tim. Mereka akan bertarung melalui sistem grup yang dibagi menjadi 8 grup. Juara grup dan runner-up grup akan lolos ke babak 16 besar. Klub yang berpartisipasi pada kompetisi ini berasal dari 36 liga yang rinciannya adalah 12 klub dari Asia Barat dan Asia Tenggara, serta 4 klub dari Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tengah. Dilansir dari Football Australia, tim yang berlagak di fase grup setidaknya akan mendapatkan 300 ribu USD dan jawarannya akan mengantongi setidaknya 3,28 juta dolar. AFC Challenge League adalah pengembangan dari AFC Presiden Cup yang berlangsung dari tahun 2005 hingga 2014. Untuk edisi baru, kompetisi antar klub Asia ini akan terdiri dari 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Juara dari masing-masing grup dan 3 runner-up terbaik akan lolos ke babak penyisihan. Klub dari 18 liga akan diikuti oleh 2 klub yang gagal lolos ke babak kualifikasi AFC Champions League 2. Menurut AFC, juara dari kompetisi ini akan menerima setidaknya 1 juta dolar untuk musim 2024-2025. Ada 2 wakil Indonesia yang akan bertanding di kompetisi antar klub Asia. Juara Liga 1 2023-2024, Persib Bandung akan bermain di fase grup AFC Champions League 2. Dan Madura United sebagai runner-up Liga 1 2023-2024 akan mewakili di fase grup AFC Challenge League. Hanya 2 kuota yang mewakili Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Liga 1 berada di posisi ke-28 dari seluruh Liga yang ada di bawah naungan AFC. Selain itu, diakibatkan karena minimnya prestasi klub Indonesia di kompetisi Asia sebelumnya. Oleh karena itu, apabila performa Persib dan Madura United mengesankan, bukan tidak mungkin kuota klub Indonesia di kompetisi Asia akan bertambah. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you. Terima kasih telah menonton!